Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam bentuknya ini akan segera tercapai. Amin. Terlebih dahulu kita akan langsung masuk saja ke dalam aplikasinya, oke jadi disini saya memiliki tunggakan tagihan di aplikasi aku laku ini. Untuk pinjaman olenya yang saya gagal bayar disini kurang lebihnya 3 bulan ya, maksud saya disini 30 hari terlambatnya. Dan sampai disini untuk demi sili saya disini masih berdepan di Jawa Tengah ya. Oke selama ini 30 hari ini belum ada sama sekali dep kolektor yang datang ke alamat rumah saya. Jadi buat teman-teman yang memang sekarang memiliki keniatan untuk membayar tagihan di aplikasi aku laku untuk 30 hari ini masih aman ya. Jadi kalian bisa lakukan dengan ajukan cicilan tagihan di bawah, oke kalian bisa mengajukan cicilan tagihan. Oke ini untuk mempermudah kalian supaya kalian bisa mencicilnya sebagian dari keseluruhan bunga yang kalian dapatkan. Plus dengan jumlah semua yang kalian ambil dari pinjaman aku laku. Dan ini memang salah satu fitur yang mudah yang tersedia di aplikasi aku laku. Jadi kalian bisa melakukan pembayaran setengah ataupun sebagian dari pinjaman olen keseluruhan dari bunga yang kalian dapatkan. Ya lanjut kembali disini untuk pembahasan dari dep kolektor aku laku. Mengenai dep kolektor aku laku ini untuk kantor yang sudah tersedia kurang lebihnya yang saya ketahui. Untuk lokasi di Jabodetabek ya khususnya untuk lokasi Jabodetabek entah itu dari Jakarta ataupun dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan ataupun Jakarta Utara. Itu sudah pastinya ada ya. Jadi untuk dari pengalaman teman saya yang berdomisili di Jakarta Timur. Dia sudah mendapati memang ada dep kolektor yang mendatangi ke alamat rumahnya ya. Dan untuk teman saya itu meminjam kurang lebihnya ada 2,5 juta. Jadi buat teman-teman yang memang sekarang bertempat di Jabodetabek. Kalian pasti akan ditatangi untuk solusinya. Kalian bisa tunggu saja sampai dep kolektor aku laku datang ke rumah. Dan untuk riwayat dep kolektor aku laku setau saja mengenai beberapa informasi dan masukan dari teman-teman yang lain. Dep kolektornya memang sangat sopan sekali. Mereka hanya memastikan dan menagih dari uang yang sudah kalian ambil ya. Jadi buat teman-teman yang memang sekarang di Jabodetabek. Kalian pasti akan mendapati dep kolektor. Kemudian untuk lokasi Bandung, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun Banda Aceh. Setau saya untuk kantornya ada di Jawa Barat juga, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Jadi buat teman-teman juga yang memang sekarang bertempat di Jawa. Mungkin ada sebagian salah satu yang sudah ditatangi dari Dep kolektornya. Namun untuk sampai sekarang ini, di 30 hari ini yang saya alami belum ditatangi oleh Dep kolektor. Dan buat kalian yang memang masih berpikir, mungkin jika kalian terlalu memikirkan tagihian dari aplikasi Aku Laku, ataupun jika kalian takut jika kontak dari teman-teman kalian selalu dihubungi. Untuk stepnya mudah sekali. Jadi kalian tinggal masuk saja ke pengaturan atau perizinan aplikasinya. Masuk ke dalam pengaturan saja, kemudian pilih di izin ya. Nah, di sini masuk ke izin aplikasi saja. Di sini kalian bisa lihat untuk perizinan ini, saya tidak mengizinkan kesuluhan dari file media, kemudian kalender, kamera, kontak, mikrofon, dan telepon. Di sini saya hanya mengizinkan lokasi saja dan itu mungkin akan membuat kontak ataupun beberapa nomor ponsel yang terjadi di ponsel Android kalian akan aman dan tidak akan diteleponi oleh Dep kolektor ataupun pihak dari CSA Kulaku. Mungkin jika kalian memilih tagihan kurang lebihnya 5-15 juta ada kalanya ataupun mungkin sekali, walaupun kalian berdomisili di Sumatera ataupun Kalimantan ataupun Sulawesi itu pasti akan didatang ya. Karena selesai untuk Dep kolektor dari Akulaku ini sudah eksplansi ke beberapa cabang di luar Jawa ya. Itu setahu saya itu dari tahun 2018 yang lalu sudah ada perencanaan Akulaku untuk memperluas dari perusahaan yang mereka kelola jadi buat kalian yang memang berdomisili di Padang ataupun Palembang, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Banda Aceh, ataupun Medan kalian bisa informasikan saja di kolom komentar ya. Mungkin informasi yang kalian notifkan di kolom komentar bisa membantu juga buat teman-teman yang lain yang mengalami gagal bayar untuk sekarang ataupun lusa jika kalian sedang menonton video ini dan mungkin kurang lebihnya hanya seberusaha untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!